Isu proyek properti Meikarta milik Grup Lipo yang berlokasi di Cekarang Kabupaten Bekasi, Kian Memanas. Mayoritas pembeli menuntut pengembalian uang, antaranta kunjung menerima unit apartemen yang telah dibayarkan. Sekitar 100 orang yang tergabung dalam perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta atau PKPKM mendatangi gedung DPR pada Senin 5 Desember 2022. Mereka memohon bantuan kepada DPR untuk menyelesaikan perkara ini. Salah satu pembeli bernama Yofi Setiawan mengaku membeli satu unit apartemen Meikarta seharga Rp260 juta secara bertahap di Distrik 3. Yofi memulai pembayaran pertama pada 2017 hingga lunas pada 2019. Namun hingga kini, serah terima unit apartemen tak kunjung terrealisasi. Sementara itu, grup Lipo melalui anak usahanya yang membawahi proyek Meikarta, PT Lipo Cikarang, Buka Suara. Mereka menjelaskan bahwa perselisihan dengan para pembeli sebenarnya sudah diselesaikan di pengadilan. PT Mahkota Sentosa Utama, perusahaan yang menggarap proyek tersebut, mengaku tetap mematuhi aturan yang ada termasuk putusan pengadilan. Sekretaris PT Lipo Cikarang, Veronika Sitepu mengatakan, penyerahan unit apartemen akan dilakukan secara bertahap. Hal ini lantaran terdapat kendala dalam proses pembangunannya. Ada pun serah terima unit secara bertahap, dilakukan sejak Maret 2021 hingga tahun 2027 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!